Pada dasarnya, manusia itu punya kecenderungan berbuat sewenang-wenang. Dan ketika merasa memiliki wawonan, cenderunglah berbuat sewenang-wenang. Ada kecenderungan. Contohnya, misalnya ada orang mau mengantarkan senjata, mau ke makang misalnya. Mereka kan beriring-iringan itu, biasanya di depan itu ada yang mengawal pakai bendera kuning. Bahkan tidak pakai yang menganggap motor, mengibaskan bendera musik-musik orang dengan galaknya. Nah, kenapa berbuat begitu? Karena dia merasa memiliki wawonan. Walaupun tidak ada yang memberi wawonannya. Bentulah manusia itu. Contoh lagi, ada orang berombongan dari sepeda motor. Ya, tiga-tiga orang, bahkan lima orang saja. Ya, jalannya suka-sukanya saja. Bikir-bikir orang, supaya dia tidak berhubungkan. Apalagi kalau motor-motor gede, motor bahan-bahan. Seolah-olah kita harus mengawal. Mereka merasa berpindah mengwenang untuk mengusir kita di jalan itu. Mereka merasa lebih berkuasa. Rasanya saja. Dan dia dengan percaya diri. Mereka orang ini. Percaya diri dia mengusir manusia. Inilah sifat manusia. Apalagi rekan-rekan petugas yang memang diberi wawonan. Aparat diberi wawonan. Janganlah aparat yang tingkat tinggi. Yang menjaga di depan kantor saja. Penerima tamu di kantor ini. Duduk. Dia merasa punya wawonan untuk mengatur orang ngantri. Ya, harus catap bubuk. Lihat itu. Semua orang wawonan itu. Bahkan, Penerima tamu dokter praktek. Karena dia punya wawonan untuk memasukkan kita untuk berobat ke ruangan praktek itu. Merasa, Ya, itu tadi. Apalagi yang aparatnya benar-benar memang diberi wawonan, ya. Kalau begitu bang, Bagaimana mengatasinya? Ilmu. Harus memiliki ilmu. Orang yang diberi wawonan, Dia harus punya ilmu. Punya pengetahuan yang cukup. Kalau tidak, Pasti dia sebenar-benar. Sangat dibutuhkan. Jadi, ketika dia melaksanakan tugasnya, Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tahu tata caranya. Tahu kebatasannya. Ya. Itulah ilmu. Dia juga harus tahu psikologinya. Kalau menghadapi masyarakat, menghadapi orang yang bermasalah. Seperti apa dia menghadapinya. Kalau dia punya ilmu, Dia pasti bijaksana. Ya. Begitu ada orang bermasalah datang. Dari rauku wajahnya saja. Kita bisa lihat bahwa dia bermasalah. Nah. Ketika bertemu kita. Kita tidak bisa memberikan sesuatu hal yang membuat dia senang. Karena makin kasihan. Disitulah aparat perkara itu. Perlu pengetahuan yang cukup. Ya kan. Selain daripada pengetahuan. Yang berkaitan dengan pekerjaannya. Pengetahuan juga tentang. Mempelajari. Memahami keadaan sifat-sifat. Orang yang bermasalah. Orang yang butuh bantuan. Perlu ilmu orang-orang. Jadi aparat itu perlu ilmu. Karena dia diberi wawana. Saya ulangi lagi. Orang yang diberikan wawana. Apa saja. Dia harus punya ilmu. Ilmu yang cukup. Pengetahuan yang cukup. Ya. Nah setelah itu apakah ilmu dan pengetahuan itu cukup? Tidak. Ada satu hal lagi yang harus dia miliki. Apa itu? Iman. Takut akan Tuhan. Takut kepada Allah. Takut azab Allah. Jadi ketika dia punya wawana. Punya pengetahuan yang cukup. Sudah pasti dia bisa bekerjakan. Dan ditambah lagi dengan iman yang kuat. Sempurnalah kerjaannya. Sempurnalah pelayanannya. Karena jangan lupa lagi. Tidak. Orang yang memiliki wawana. Tidak. Pada saat yang sama. Dia punya tanggung jawab untuk melayani. Saya ulangi. Seseorang yang diberikan wawana. Yang pada saat yang sama. Dia juga. Diwajibkan untuk melayani. Nah. Pada saat masyarakat wawana dia cukup ilmu. Pada saat memberikan kewajibannya. Masyarakat kewajibannya. Dia cukup ilmu. Dengan dipayungi oleh iman yang kuat. Insya Allah. Tidak akan ada masalah dengan kerjaannya. Ya. Jadi simpulannya apa? Manusia. Kecenderungannya adalah berubah seunang-unang. Bahkan dia tidak punya wawana sekali. Ketika dia merasa punya wawana. Dia akan bersenang-wawana. Nah. Apalagi diberi memang wawana. Tanpa ilmu. Tanpa pengetahuan yang cukup. Plus iman yang bagus. Tidak akan bagus. Berantakan. Jadi kuncinya apa? Ilmu dan iman. Jadi aparat yang mempunyai wawana. Dia harus mempunyai ilmu yang cukup. Dan mempunyai iman yang kuat. Bisa orang-orang yang lantar semua. Ya. Ini berlaku untuk siapa? Semua kita yang merasa punya wawana. Harus kita punya ilmu dan iman. Kalau tidak akan seunang-unang. Ya rekan-rekannya. Demikian juga. Kaitannya dengan penegakan hukum. Penegak hukum. Kalau tidak punya ilmu yang cukup. Dan iman yang cukup. Akan berbuat seunang-unang. Mudah pasti. Ya. Karena apa? Yang tidak tahu atau apa-apa. Tidak punya ilmu. Dikampal lagi kita punya iman. Lanjutnya. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagi anda yang merasa punya wawana. Tingkatkan ilmu anda. Tingkatkan ilmu anda. Tetap tonton channel Bambini. Supaya kita terhindar dari kecuna ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.